Intro Selamat pagi Mbak Misa Negeri ini belum sepenuhnya mampu mengatasi gejolak mata uang yang hadir berkali-kali dan berulang Seperti yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat Yang semakin mengkhawatirkan banyak pihak terutama para pelaku usaha Kemarin rupiah memang ditutup menguat 0,3% ke 16.365 per dolar Amerika Begitu juga dengan kurs tengah Bank Indonesia atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Juga ditutup menguat di 16.368 per dolar Amerika Atau menguat tipis 0,04% kalau dibandingkan dengan posisi penutupan pekan lalu Tapi nilai tukar rupiah itu masih amat rendah Mendekati nilai saat krisis moneter tahun 97 hingga 98 Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 20 Juni 2024 Dengan tema menjaga kedaulatan rupiah Bersama saya Leonat Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti Dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo Mas Arief selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat mas Alhamdulillah Pegang rupiah atau pegang dolar di dompet? Dua-duanya Kita ke editorial Pak Mirsa Pada pagi ini diberi judul Menjaga kedaulatan rupiah Mas Arief pertanyaannya adalah Kita kan hidup di dunia yang semakin global ya Yang satu sama lain saling terkait suka tidak suka Dan ketika kita bicara rupiah Itu nyata-nyata juga dipengaruhi oleh dolar Amerika yang sedang menguat Tapi apakah hanya semata-mata karena dolarnya saja Atau memang ada perilaku kita sebagai bangsa Indonesia Yang juga membuat rupiah semakin lemah Ya itu tadi Leo Kita baru saja membahas tentang bagaimana dampak dari sektor pertanian itu kepada nilai kursi kita Dan masih ada beberapa hal lain yang pada akhirnya harus kita adres Misalnya Kalau tadi kita ngomong beras Ternyata masih ada loh Komoditas-komoditas lain yang menjadi salah satu bahan baku utama untuk konsumsi dalam negeri Dan itu harus diimpor Misalnya gula, susu, terigu Yang merupakan salah satu komoditas yang banyak sekali dikonsumsi oleh publik kita Dan itu semua masih impor Jadi apabila sekarang kita sangat bergantung gitu ya Kepada produk-produk tersebut Suasembadanya tidak kita manage Atau gapnya tidak kita kurangi Ketergantungannya Kita akan sangat-sangat terpengaruh dengan supply Kita akan sangat-sangat terpengaruh dengan Apa namanya Bangka saling mempengaruhi dengan nilai kursi kita Dan itu merupakan salah satu keharusan Karena tidak ada satu pemerintah pun Yang mau mengorbankan rakyat yang lapar Untuk Apa namanya Untuk Hanya sekalian mengirit gitu ya Mengerem Impor gitu Dan Saya yakin Apabila kita tidak melakukan sebuah strategi jangka panjang Untuk komunitas-komunitas ini Saya yakin kita akan terus terombang ambik Dan akan terus memberikan tekanan kepada nilai kursi kita Pertanyaannya adalah Kalau kita ingat kan sekian tahun ya Puluh tahun yang lalu lah Kurang dari sepuluh tahun Maksud saya di pemerintahan sekarang Itu kan berbagai langkah revolusioner Sudah dan akan dilakukan Misalnya Saya masih ingat betul Bagaimana kilang-kilang Pengolahan minyak Oke Untuk kemudian mengurangi Impor BBM itu Dilakukan Tapi saya belum tahu Sampai sekarang Bagaimana dampaknya Lalu kemudian Soal beras Yang tadinya kita bisa Menyuplai sendiri Atau bahkan kalau mengimpor Ya hanya sedikit Tapi kan tahun lalu Kita impornya rekor tertinggi Memang di satu sisi yang lain Kalau kita tidak impor Bisa ada gejolak Tapi kan Harusnya sesuatu yang bisa kita tanam Kita produksi sendiri Ya kita usahakan dong Supaya kemudian tidak perlu impor Sangat tepat gitu Leo Tapi kan ini merupakan Sebuah jalan yang Bukan saja terjal Tapi berliku gitu ya Karena kadang-kadang Kita sering dihadapi pada Bagaimana kita akan memberikan Keberpihakan kita kepada petani Apakah kita akan memberikan Insentif yang cukup Buat mereka Agar mereka mau menanam Itu kan salah satu dilema Yang kita hadapi Nah sepanjang kita masih akan Memberikan ketidak Berpihakan kita kepada petani Ya ini akibatnya Kita masih akan harus Mengimpor lebih banyak lagi Kita akan bicarakan itu Mas Arief Dan pemisah nilai editorial Media Indonesia Untuk hari ini Kamis 20 Juni 2024 Menjaga Kedaulatan Rupiah Menjaga Kedaulatan Rupiah Negeri ini Belum sepenuhnya mampu Mengatasi gejolak mata uang Yang hadir berkali-kali Dan berulang Seperti yang terjadi Dalam beberapa pekan terakhir Ketika melemahnya nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Kian mengkhawatirkan Banyak pihak Terutama para pelaku usaha Kemarin Rupiah memang ditutup Menguat 0,3% Di angka 16.365 rupiah Per Dolar Amerika Serikat Begitu juga dengan Kurs Tengah Bank Indonesia Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Juga ditutup menguat Di 16.368 rupiah Per Dolar Amerika Serikat Atau menguat tipis 0,04% Jika dibandingkan dengan Posisi penutupan pekan lalu Tapi nilai rupiah itu Masih amat rendah Mendekati nilai saat krisis Moniter tahun 1997 Hingga 1998 Pada saat yang hampir bersamaan Kemarin Badan Pusat Statistik Juga melaporkan Surplusnya nilai ekspor Republik Indonesia Yang tumbuh hampir 3% Sedangkan impor mencatat Penurunan 8% Setelah pada April Tumbuh hampir 5% Capaian surplus perdagangan Yang membesar itu Tentu menjadi sentimen positif Bagi rupiah Kinerja ekspor yang masih positif Akan memberikan peluang lebih besar Bagi pasokan falas Di pasar domestik Akan tetapi Surplus neraca perdagangan Seperti itu Tidak menjamin Keamanan cadangan devisa Surplus dagang Bisa terus tergerus Bila Dolar Amerika Serikat Menguat Dan rupiah melemah Karena kita menganut Rezim devisa bebas Lebih-lebih lagi Ketidakpastian global Yang dipengaruhi konflik Di berbagai wilayah Masih amat tinggi Maka Stabilitas rupiah Akan selalu tetap berada Dalam posisi rawan guncangan Oleh karena itu Pemerintah mesti membuat Langkah terobosan Terutama dengan Memperkuat fondasi ekonomi Apalagi selama ini Industri kita masih banyak Yang mengandalkan impor Atau bahan baku impor Gabungan pengusaha Makanan dan minuman Seluruh Indonesia Atau GAPMI Misalnya Menyebut 100% kebutuhan gula dan gandum Untuk industri makanan dan minuman Berasal dari impor Begitu pula 80% kebutuhan susu Yang bahan bakunya Masih harus didatangkan Dari luar negeri Pelemahan rupiah Jelas akan memukul Industri semacam ini Begitu juga dengan Sektor energi Manufaktur Dan sebagainya Oleh karena itu Selain harus terus Melakukan intervensi Melalui Bank Indonesia Pemerintah perlu Memikirkan solusi lain Seperti Pemberian insentif ekspor Dan upaya penguatan produksi Dihulu Agar ketergantungan Bahan baku impor Makin kecil Ada baiknya pula Resim devisa bebas Dibuat Agar tidak sebebas-bebasnya Berlakukan Secara tenggang Waktu yang lebih Agar dolar Amerika Serikat Tidak terlalu mudah Keluar masuk Indonesia Harus ada kemauan politik Yang kuat dari pemerintah Untuk membenahi Berbagai sektor Khususnya sektor Pertanian kita Jika kualitas dan kuantitas Produksi jagung Atau kedelai kita rendah Ya diperbaiki Bukan terus justru dibiarkan Sehingga bisa dijadikan Alasan untuk impor Mentalitas jalan pintas Ala maklar ini Harus disingkirkan Jauh-jauh Jika kita ingin Menjadi bangsa Yang berdaulat Masa untuk membuat Tahu tempe Kita mesti selalu Mengimpor kedelai Dari negara lain Kebiasaan impor ini Harus segera diakhiri Bukannya turut dimuruskan Dengan kebijakan relaksasi Lihat saja bagaimana Industri sepatu dan tekstir Kita bertumbangan Lantaran banjirnya Produk-produk impor Baik yang legal Maupun ilegal Orientasi atau cara pandang ini Mesti diubah Yang harus digenjot adalah Bagaimana meningkatkan Nilai ekspor Dengan terus-menerus Menambah kandungan Lokal bahan ekspor itu Bukan malah sebaliknya Untuk menjaga stabilitas Kursus rupiah Kita tidak bisa Semata mengandalkan Bank Indonesia Pemerintah harus pula Mengurangi ketergantungan Pada impor Setidaknya yang memakai Dolar Amerika Serikat Langkah lainnya adalah Sedikit demi sedikit Mengurangi utang negara Maupun swasta Selama tidak ada niat Untuk berdaulat Kita akan terus-menerus Tergantung seperti ini Termasuk nilai tukar Yang akan terus kena hajar Saatnya kita berdaulat Dalam bentuk sebenarnya Bukan berdaulat Sekadar melalui kata-kata Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Pemirsa dan sebelum kita Lanjutkan diskusi kita Mas Arief kita mau coba bertanya juga Saat ini kita sudah tersambung Lihat saluran telepon Dengan Direktur Center of Economic and Law Studies Atau Celios Bima Yudistira Mas Bima selamat pagi Selamat pagi Mas Bima Kita melihat rupiah Hampir 16.500 16.400 sekian Pertanyaan mendasarnya adalah Yang terjadi ini kita sedang melihat Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Atau memang seperti kata pemerintah Dan beberapa pejabat Ini terjadi di seluruh dunia Bahwa Amerika Dolar Amerika yang sedang menguat Sehingga seluruh mata uang yang lain Jadi melemah termasuk rupiah Yang mana nih Mas Bima Sebenarnya ini kan faktornya kompleks Satu memang ada faktor dari Suku bunga Amerika Yang tadinya diperkirakan mau akan turun Tapi juga masih ditahan Jadi ini fenomena Oke Tapi kalau kita melihat di dalam negeri Ada juga masalah fundamental Data terakhir ini menunjukkan Nilai impor barang-barang Yang sifatnya non minyak dan gas Atau non migas Itu justru mengalami kenaikan Sementara yang minyak dan gasnya BBM itu justru turun Impornya Jadi Jadi masalah kan berarti Non minyak dan gas Apa salah satunya Paling besar kan Makanan Pangan Kebutuhan pangan Itu yang memang Terdorong impornya naik terus Mungkin karena Produksi di sini juga Makin turun Produksinya Banyak tanaman pangan Ketergantungan impornya juga Masih tetap tinggi Tapi ada juga yang menarik Satu lagi adalah soal Investor itu melihat Kejelasan APBN ke depan Jadi 2025 ini APBNnya Ini mau seperti apa modelnya Berapa defisit APBNnya Berapa rasio utangnya Penerimaan pajak Mau digenjot siapa yang jadi sasaran Dari penerimaan pajak Itu juga salah satu yang membuat Mereka berpikir Untuk masuk ke instrumen Investasi yang ada Di dalam negeri Jadi Kalau dikombinasikan semua Memang ya Situasi Dalam beberapa bulan ke depan Geopolitiknya Belum membaik Tapi juga kita Harus benahi Dari sisi Ekonomi domestik Yang bisa dijaga Oke Kalau Bank Sentral Amerika Serikat Kan di luar kendali kita Kalau kemudian Impor Bahan pangan Mau tidak mau Terpaksa harus dilakukan Kalau misalnya bicara beras Tidak kita impor Harga beras naik Malah membuat Tidak stabil Yang bisa Pemerintah Dan Bank Indonesia Lakukan Dan juga kita Sebagai rakyat Indonesia Lakukan Untuk menahanlah Pelemahan rupiah lebih lanjut Itu apa Mas Bino? Jadi kalau Kalau dilihat Memang dari sisi Impor ini Program untuk Substitusi impor Belum banyak Berjalan Jadi ke depan Yang memang Harus ditorong Adalah Pangan lokal Lumbung Pangan lokalnya Alternatif Pangan Pangan lokal Terutama di Daerah-daerah yang tadinya Tidak mengenal Makanan beras Atau Tidak mengenal Makanan Instan Tapi dalam Berpuluh tahun Diajarkan Untuk terus Untuk mengkonsumsi Makanan impor Nah ini yang harus Kemudian mulai diubah Ada program nasionalnya Dan kedua adalah Desisa Hasil ekspor Atau Uang yang Diperoleh dari ekspor Komoditas Sawit Karet Batu bara Nikel Itu tidak Cepat itu Kemudian keluar lagi Hanya numpang Masuk sebentar Bahkan tidak masuk Jadi di negara lain Misalnya itu Diendapkan di sana Karena suku Bukan yang menarik Nah ini gimana caranya Devisa hasil ekspor ini Harus segera Dipulangkan Kalau insentif Mungkin tidak berhasil Jadi menggunakan Cara lain Misalnya Regulasi 7 bulan Harus dikonversi Dan dimasukkan Ke bank domestik Itu yang bisa dilakukan Bank Indonesia Dan pemerintah Mas Bima Ini pertanyaan Terakhir Tapi ini Banyak sekali Ditanyakan oleh Teman, kerabat, sodara Mereka bertanya Dalam kondisi seperti sekarang Apakah kami Boleh beli dolar Katanya Mereka mau cari cuan Begitu Atau seperti apa Mas Bima Ya saya pikir Kalau tujuannya Spekulasi Jangan Tapi kalau tujuannya Adalah Mengamankan Misalnya pelaku usaha Yang bahan bakunya Impor Memang butuh Stok dolar Dalam beberapa Bulan ke depan Ya silahkan saja Itu sih Sebenarnya tidak ada larangan Cuman ya ini Jangan digujunakan Untuk bahan spekulasi Jaka pendek Apalagi kalau spekulasinya Cuman 1-2 bulan Tebak-tebak Iya kalau dolarnya Jadi 17 ribu Kalau dolarnya Misalnya menguat lagi Di 15 ribu Ini kan juga kerugian Bagi mereka yang bermain spekulasi Jadi memang Tergantung tujuannya apa Ya Sebaiknya kalau Membeli dolar Untuk Persiapan usaha Kedepannya Mengantisipasi resiko Suktuasi Oke Baik kita harap Apa yang dijelaskan Oleh Mas Bima ini Boleh juga Memperkuat Rupiah kita ya Mas Bima Yudistirah Direktur Center Of Economic and Low Studies Atau Celios Terima kasih sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Bima Mas Ari menarik Yang disampaikan oleh Mas Bima Itu dipotret dengan jeli Apa yang terjadi Tapi pertanyaannya kembali lagi Apa yang bisa Indonesia lakukan Untuk benar-benar Kemudian menahan Pelemahan rupiah Karena Penguatan dolar ini Ya Ada beberapa sih ya Tadi kalau misalnya Kalau kita mengandalkan Pada intervensi Dari Bank Sentral Itu memang juga Sudah satu keharusan Tapi bagaimana sekarang Mereka juga memberikan Semacam stimulus ya Buat kita semua Agar Kita capek-capek Memperjuangkan ekspor Dengan beberapa Komunitas-komunitas tertentu Tapi ternyata hasil dari ekspor tersebut Malah parkir di luar negeri Seperti yang tadi Bima Ungkapkan Dan bagaimana sekarang Kita memanage tingkat suku bunga Itu juga merupakan Salah satu hal yang amat sangat baik Jangan sampai Hanya karena tingkat suku bunga Lebih menarik di negara lain Dana hasil ekspor itu Tidak kembali ke Indonesia Dan itu merupakan Salah satu hal Yang kita harus lakukan Tapi di luar itu juga Ini juga sebagai satu momentum Untuk kita melihat bagaimana Akselerasi kita Untuk melihat kemajuan Dari upaya kita Untuk membangun Industri hilir Yang lebih baik Kalau misalnya Industri hilir kita Sudah bisa lebih bagus Memproduksi Bahan-bahan baku Yang kita gunakan Untuk ekspor Itu merupakan Salah satu hal Yang untuk kita Kita checklist juga Kita masukkan ke dalam checklist Kalau Ternyata ada beberapa Regulasi yang menghambat Ini merupakan salah satu hal Yang kita harus dobrak sekarang Kalau kita mau fokus juga Kembali kepada pertanian ya Mas Arief ya Saya melihat Thailand Thailand sadar diri betul Ketika industrinya Mungkin susah Untuk bersaing dengan Vietnam Dengan Indonesia Mereka tetap fokus Di pertanian Dan kalau melihat Anggaran pemerintah Thailand Itu alokasi kepada pertanian Termasuk pupuk Itu sangat besar Karena mereka tetap Benar-benar memperkuat Produksi pertanian mereka Bahkan mereka sudah jual Sudah ekspor berasnya Ke Indonesia juga tahun lalu Nah apakah kita bisa Melakukan itu ya Maksud saya Kita ini kan Dari dulu Konon katanya Negara agraris Tapi Secara serampangan Kita tinggalkan Karena kita mau Menjadi industri Kita butuh infrastruktur Lahan sawahnya saja Berkurang Sehingga orang-orang Tidak mau lagi Jadi petani Kenapa kita tidak fokus Di pertanian dulu saja Mas Iya kalau kita lihat Thailand ya Salah satu hal yang mereka berikan Adalah nilai tambah Dari setiap komunitas Yang mereka ingin ajukan Karena ini merupakan Salah satu hal Yang harus kita contoh Misalnya Apa yang mereka Sudah bisa berhasil jual Ke berbagai macam Negara Adalah Komunitas-komunitas Yang ternyata Devisa yang baik Tapi tidak terpikir oleh Kita misalnya Bunga gitu ya Ini merupakan Salah satu Parti kultura ya Itu merupakan salah satu Hal yang kita tidak pernah Gejot gitu Untuk kita Fokus Jadikan itu sebagai Sumber devisa Betul Tapi yang paling penting adalah Bagaimana keberpihakan kita Di sisi anggaran Ini merupakan Salah satu hal Yang kita juga Sekali lagi Harus kita jadikan momentum Untuk kita lihat Agar Kalau kita mau Terus-menerus Meng-address ini Sebagai sebuah Fenomena jangka pendek Seperti ini Besok-besok kita akan Terumbang ambil Tapi kalau Kita mau invest Di petani Di pupuk Di lahan Dan bagaimana teknologinya Akan harus juga Kita implementin mereka Di sektor pertanian khususnya Ini akan merupakan Jadi salah satu Investasi yang baik Jangka panjang Pertanyaannya Kesalahannya kan Struktural Sudah lama Seperti tadi Sempat disebut Mas Bima Karena kita Tanah kita Tidak bisa menumbuhkan Gandum dengan baik Tapi Jutaan rakyat Indonesia Biasa makan mie instan Gak usah gandum lah Dan turunan mie Paling tidak Kedele kita bisa Harusnya bisa Tapi kan Kedele kita sangat banyak Kurang untuk menanam itu Supaya kemudian Kita bisa untung Tapi kita harus Jadikan dulu Mas Arief Dan bisa tetap Bersama kami Editorial Mie di Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan sekarang waktunya kita Mas Arief Untuk mendengarkan juga Pendapat dari Pemisah Metro TV Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV Di Medan Sumatera Utara Ada Pak Muhaimin Pak Muhaimin Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Pak Muhaimin Rupiah kita jaga kedaulatannya Menurut Anda Itu bisa dilakukan atau seperti apa Silahkan Pak Muhaimin Masalah kedaulatan rupiah ini kan Sudah terlepas dari Kestabilan politik ya Kedaulatan politik kita ini kan Juga sudah Belakang ini kan sudah Hancur ya Hancur debur lah Dari pengadaan pilpres segala macam Nah ini tidak terlepas dari Pemimpinnya kan gitu Pemimpinnya tidak adil itu Berarti diberikan pada Semuanya Nah saya hanya mengingatkan saja Ada tiga Orang yang tidak Diberi syafaat pada Allah Oke Akhirnya Itu adalah pemimpin yang berpista Pemimpin juga harus menentukannya Baik Terima kasih Pak Muhaimin Di Medan Sumatera Utara Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Muhaimin Ada Pak Eduard Di Bengkulu Pak Eduard selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Eduard Dengan rupiah mencapai Dengan rupiah mencapai Kursus 16.500 Gimana 16.300 Memang kita agak prihatin Berarti Inflasi selama ini terlalu tinggi ya Tapi ada tiga hal yang penting Yang harus dijaga Yang pertama yang sudah dibahas Di host tadi Bahwa kalau ekspor Uang ekspor itu harus mengendap dulu Di dalam negeri Itu salah satu jatangka Agar tidak mengendapnya di luar negeri Kalau kita lihat kan Usaha pemerintah untuk Meningkatkan ekspor Berhasil karena Kita lebih tinggi ekspor Daripada impor Ada surplus perdagangan Itu yang pertama Yang kedua Rakyat-rakyat kita ini Diajarlah sekarang Karena memang kita Tidak bisa Tidak terkait dengan Keadaan global Kebutuhan-kebutuhan Jangan konsumtif Belilah produk-produk Dalam negeri Itu bagi rakyat Bagi pemerintahnya Pemerintahnya Kalau gandum Kita gak bisa Ngomong Kita harus impor Geografis iklim Kita gak memungkinkan Kita gandum Tapi kalau gula Kedele Padi Pas beras Itu daerah kita Harusnya bisa Meningkatkan Kuantitasnya Dalam produksi Nah ini Tolonglah Kita lihat Yang terjadi di Indonesia Menteri PUPR Itu hebatnya Luar biasa Dia bisa menangani Karena memang Orang ahlinya Nah Menteri pertaniannya Juga berikan kepada Orang ahlinya Agar ini berjalan Dengan baik Mereka ada Sinkronisasi Antara PUPR Dengan pertanian Pembangunan Prasarananya Dam Intigasi Dan lainnya PPR Tapi perlu Asal lahan-lahan Dan kebijaksanaan pertanian Lainnya Menteri pertanian Yang bertanggung jawab Nah ini yang terjawab Yang terakhir saya bilang Ekonomi rakyat Sekarang kenapa rusak Saya kasih tau Ada teori ekonomi Yang mengatakan Suatu daerah itu Akan baik ekonominya Kalau peredaran uangnya Banyak gitu loh Peredaran uang di daerah itu Banyak Tetapi di daerah-daerah Sekarang Ini saya bukan sentimen Dengan adanya Alpamat Endomat Di daerah saya curup ini Ada 40 lebih Kalau mereka punya Omset 100 juta Satu hari Berarti 4 miliar Uang yang ditarik Di daerah Rejang Lebong ini Ke Jakarta Tanpa beredar Di daerah curup Setiap Satu hari 4 miliar Satu bulan Berapa triliun Bisa bayangkan Nah ini yang kita sedihkan Makanya Perekonomian di daerah-daerah Itu hancur Dengan adanya Perusahaan-perusahaan Yang begini Dan banyak Pedagang-pedagang kecil Yang hidupnya dari sana Itu sekarang Kolab Itu mau kolab Nah ini harus Dipikirkan oleh Oke Iya Nah ini kesempatan Bersa harus diberikan Kepada rakyat kecil Terima kasih Terima kasih Bung Gulu Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Eduard Ada pemirsa Metro TV Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Arief Siritomo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Tasrik Pendapat Anda Silahkan Pak Baik Menjaga kedaulatan rupiah Saya hanya ingin Mengingatkan pemerintah ya Bahwa Kondisi ekonomi kita itu Tidak sedang baik-baik saja Terbukti dengan rupiah Kita sudah menembus 16.400 per dolar Ini jangan dianggap Hal yang biasa Tetapi bagaimana Pemerintah harus memikirkan hal ini Karena kita Lihat di masyarakat Daya beli masyarakat Sangat rendah Kemudian harga-harga pangan Juga meningkat Ekspor kita menurun Import kita yang ugal-ugalan Coba bayangkan Masyarakat kita membuat Tahu dan tempe Itu harus mengimport Kedilai dari luar negeri Sementara negara kita Negara agraris Kenapa hal ini terjadi? Saya ingin sekali lagi Mengingatkan Pemerintahan kita yang ada ini Hanya 3 bulan lagi Sehingga kita tidak terlalu banyak Bisa berharap dengan Apalagi sekarang sudah Menghadapi lagi Pilkada-pilkada Pemerintah kita Terlalu banyak Terpengar pada Persoalan Mengurus politik terus Sementara mengurus politik Ini bukan politik yang sehat Tetapi politik dinasti Dan itu para elit Pada terbiu semua Kenapa harus mendukung Keluarga tertentu Untuk kepentingan negeri Kepentingan keluarganya Untuk Mengurupkan Kepentingan masyarakat Hukum kita juga Lagi lesu Jadi saya berharap Kepada para elit Coba Jangan tidur terus Bangun Kita jangan sampai Negara kita dirusak Karena dengan Nah Khusus kepada Pak Prabowo Saya sangat berharu Menaruh harapan Saya menaruh Menteri-menteri ekonomi Adalah Orang-orang yang profesional Misalnya Menteri perdagangan Jangan orang partai dong Profesional Supaya dia tahu Mengenai Pekanis Import-export Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tasrik Kusman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat pagi Pak Menarik nih Mas Arief Karena Para pemisah kita Juga melihat Masalahnya juga Dengan jeli ya Dan tadi yang Menarik Pak Tasrik Dan juga tadi Pak Edward Mengatakan Serahkan kepada ahlinya Dan yang pertama Bicara soal pemimpin Meskipun lamat-lamat ya Bagaimana itu Pak? Jadi saya percaya bahwa Publik ini sudah Menjadi pengamat yang sangat Advance ya Bahwa mereka sedikit banyak Mengetahui permasalahannya Kenapa? Karena mereka mengalaminya sendiri Jadi kalau misalnya Sekarang tadi ada Pak Siapa? Pak Tasrik Yang bilang Jangan fokus pada politik terus Dan itu memang benar Karena sekarang Banyak sekali Investor luar Yang sekarang Sedang mencermati Struktur dan postur APBN kita Pasca Oktober Untuk tahun depan ya Apakah Defisitnya Akan lebih dari 3% Atau tidak Kalau ada beberapa program Yang akan membuat Defisit Melebihi 3% Dan akan Merubah undang-undang kita Tentang defisit APBN kita Nah ini merupakan Salah satu hal Yang mungkin juga Akan mempengaruhi Tekanan Kita terhadap Kursus rupiah kita Jadi memang Kepemimpinan Lalu juga Bagaimana sekarang Contoh Taulandan Dan bagaimana Kita sekarang Bisa memberikan Sebuah Apa ya Optimisme Kepada investor asing Dan itu merupakan Salah satu hal Yang amat sangat Diperlukan Untuk menjaga Kursus kita Dalam Persis hari ini Empat bulan Dari hari ini Adalah pemerintahan baru Prabowo Gibran Apakah itu bisa Kemudian Memberikan Semangat baru Dan bisa Memperkuat rupiah Karena Kalau saya ingat Mas Arief Pada saat Presiden SBI Periode pertama Itu Euphoria itu Luar biasa Sehingga rupiah itu Bisa menguat signifikan Apakah itu Bisa kita lihat juga Kita harus jadi dahulu Mas Arief Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda Masih bersama kami Kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Di Editorial Medi Indonesia Mas Arief Kalau kita melihat Transisi ke Pemimpinan ya Pemerintahan kita ini Persis empat bulan lagi Kita akan melihat Pemimpin baru Tapi kan kita tidak bisa Membiarkan Rupiah ini Tambah melemah lagi Dalam empat bulan Pemerintahan Jokowi Maruf Amin Apakah memang Kita masih bisa melihat Pemerintahan sekarang Akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk menahan Pelemahan rupiah Atau seperti apa Kita berharap Bahwa Hadirnya Kepemimpinan baru Di Oktober Akhir ya Itu Harusnya juga bisa Memberikan optimisme baru Kepada Investor asik Karena Biar bagaimana Portofolio mereka Juga sangat penting Untuk kita Pertahankan Jadi kalau misalnya Mereka melihat Bahwa Kebijakan Arah ekonomi kita Akan menjadikan Mereka Indonesia sebagai Landang yang cukup baik Untuk mereka Menandang portofolio Ini merupakan Salah satu hal Yang pada akhirnya Bisa Menjontoh Apa yang Sempat kita Alami Saat Presiden SBY 2004 Itu Duduk Jadi Ini merupakan Salah satu hal Yang kita harus Nantikan Karena Dari mulai Sekarang Janji kampanye Atau program-program Dari Presiden terpilih Ini juga merupakan Salah satu hal Yang diamati Apakah Makan siang gratis Itu dipandang Positif Atau negatif Itu juga merupakan Salah satu hal Yang kita harus lihat Apakah Prediksi-prediksi Dari Tim Pak Prabowo Itu Yang dilontarkan Kepada publik Apakah disambut Baik oleh pasar Jadi Seluruh hal ini Memang harus Diorkestrasi Agar Bisa memproyeksikan Hal-hal yang Positif Buat pasar Sehingga Kita tidak boleh Misalnya Asal memberikan Sebuah Prediksi Atau proyeksi Yang pada akhirnya Justru akan Menjadi pemberang Buat kita semua Jadi Kita masih punya Beberapa PR-PR lah Bukan hanya sekedar Optimisme Pada pemberitahuan baru Tapi kalau misalnya Kita hanya sekedar Optimisme Itu pasti Tidak akan Tahan panjang Selama kita Tidak melakukan Upaya yang jelas Dan terstruktur Tentang bagaimana Kita Menjaga Tekanan terhadap Kursus rupiah Itu lewat Misalnya sektor Petanian Sektor manufaktur Atau sektor Industri-industri Hilir yang lain Kita pasti Akan menjadi Sebuah Negara Yang sedikit-sedikit Pasti harus Mengandalkan Pada Intervensi Atau Upaya-upaya Yang pada dasarnya Belum tentu efektif Nah Jadi kalau Misalnya segala Sesuatunya Masih akan Di Di address Secara jangka pendek Dan di address Dengan cara Politisi Karena kita ketahu Politisi itu Hanya berkuasa Di kita Dua kali lima tahun Kalau mereka Hanya memikirkan Kekuasaan mereka Tidak memikirkan Keberlanjutan Apa yang harus Dinikmati oleh publik Ini merupakan Salah satu hal Yang sangat berbahaya Jadi kita Harus dorong Bagaimana Politis ini juga Memberikan kontribusi Agar Kebijakan Demi kebijakan Yang terus Akan kita Alami Itu bukan Sebuah kebijakan Yang kita alami Secara negatif Tapi Kontiduitas itu Merupakan salah satu hal Yang kontiduitasnya Bukan kontiduitas Tambah buruk Tapi harus tambah baik Pekan lalu Salah satu lembaga Keuangan Dunia ya Mas Ari Morgan Stanley Itu mengubah Reviewnya terhadap Pasar modal Indonesia Memberikan rekomendasi Menjadi underweight Underweight itu Kalau punya portofolio Kurangi Dua faktor utama Yang mereka katakan Mereka Masih belum pasti Belum yakin Dengan Anggaran kita Terutama ada beberapa program Yang mereka nilai Urgensinya kurang Tapi bisa membebani Anggaran Lalu yang kedua Memang mereka melihat Tekanan nilai tukar dolar Nah Persepsi Orang luar ini kan Ya Walaupun kita adalah Negara yang berdaulat Kan kita harus perhatikan juga Karena Itu bisa mempengaruhi rupiah Apa yang bisa dilakukan Oleh pemerintahan Jokowi Dan juga mungkin Pemerintahan Yang akan Dilantik Pak Prabowo Supaya kemudian Masyarakat luar Juga menilai bahwa Walaupun ada Pergantian pemerintahan Kehati-hatian Kebijaksanaan Prudence dalam Mengelola anggaran itu Tetap ada di Indonesia Nah Itu Merupakan salah Tantangan kita ya Leo Bahwa Fakta yang telah terjadi Adalah sepanjang April Kita sudah mendapati Bahwa ada 21 triliun Yang Bisa Kita catat Sebagai capital outflow Nah Ini kan Tidak bisa kita Biarkan Dan saya yakin Capital outflow itu Sedikit banyak Dipengaruhi oleh Berbagai macam Prediksi yang mereka Akan lihat dari Indonesia Persepsi mereka Persepsi mereka Jadi Ini merupakan Salah satu hal Yang kita harus manage Karena persepsi itu kan Amat sangat beragam Penerimaan Yang buat investor Sehingga Kalau misalnya Mereka melihat Ada beberapa potensi Dimana Indonesia Kedepan Akan memiliki Defisit lebih dari 3% Dan Apa yang mereka Akan alami Sebagai investor Dan investasi Jadi kita Ini merupakan Salah satu hal Yang kita harus Prediksi Dan kita harus Antisipasi juga Sehingga Seluruh orkestrasi Yang terkait dengan Kebijakan-kebijakan Yang bisa kita atur Karena kan banyak Kayak gak bisa kita atur Kayak the Fed Bagaimana kita Mengatur the Fed Gak bisa gitu ya Dan ini Yang bisa kita atur Kita harus lakukan Misalnya bagaimana Keberpihakan kita Bagaimana petani Bagaimana kita memiliki Menginvest jangka panjang Untuk Apa Kebutuhan Kedilai kita Beras kita Karena kalau misalnya Terigu Sudahlah Kita gak bisa Tadam gandum Di sini Tapi untuk Betul tadi Kata Pak Edward Beras Gula Kedele Itu merupakan Hal-hal yang pada dasarnya Komunitas-komunitas Yang bisa kita tanam Jadi Hal-hal yang bisa kita atur Yang bisa Memberikan kontribusi Pada Kurs rupiah kita Itu harus kita lakukan Dan kita prioritaskan Baik Kita harap juga Apa yang kita bicarakan Di sini Memberikan sumbangan Mas Arief Untuk kita Sama-sama Menjaga Kedualatan rupiah Mas Arief Suditomo Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Terima kasih Leo Sehat-sehat Pemisahan untuk menjaga Stabilitas Nilai tukar rupiah Kita tidak bisa Semata-mata Mengandalkan Bank Indonesia Pemerintah juga harus Mengurangi Ketergantungan pada impor Setidaknya yang memakai Dolar Amerika Langkah lainnya adalah Sedikit demi sedikit Mengurangi utang negara Maupun utang swasta Selama tidak ada niat Untuk berdaulat Maka kita akan Terus menerus bergantung Atau tergantung Seperti ini Termasuk nilai tukar rupiah Yang akan terus Kena hajar Saatnya kita berdaulat Dalam bentuk sebenarnya Bukan berdaulat Sekedar lewat Kata-kata Saya Lonat Samosir Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tuk Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa